Sekarang saya minta dari Nustad Kolel Drafis, jurubicara Satgas COVID-19, Ebuwi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bang Karni atas kesempatannya. Majelis Sulama Indonesia merespon dari awal melalui sumbangan sesama Asatid dalam waktu yang cepat terkumpul ratusan juta untuk kita membantu. Lalu setelah itu Majelis Sulama membentuk Satgas COVID-19 dan saya posisi sebagai sekretaris dan diangkat sebagai jurubicara. Oleh karena itu kami berhatian betul karena persoalan dua hal menurut saya yang bisa difokuskan oleh kami. Yang pertama aspek tadi keagamaan spiritual yang perdebatan bisa dilihat tadi Ustaz Somad dengan Ustaz Ketua Tamir dan kita perlu memberikan jawaban itu yang pasti kepada umat. Yang kedua tentu tadi ada persoalan sosial dan khususnya adalah soal ekonomi. Ada sebuah hadis yang bisa dipegangi barangkali untuk menjadi dalil yang jitu mengapa kami di rumah. Ini jarang disebutkan oleh beberapa tokoh agama atau ulama yang menjadi sandaran kepada kita semua dan hadisnya hadis Suhaib Bukhari dan mengatakan oleh Rasulullah S.A.W. dan mengatakan oleh Rasulullah S.A.W. hadis ini mungkin bisa menjadi jawaban bagi kita mengapa di rumah. Pada saat itu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah, tentang penyakit. Ta'un dan ta'un itu mungkin sebangsa kolera kalau yang dulu sekarang adalah virus corona lalu Rasulullah beri informasi bahwa ini menjadi siksa kepada orang yang Allah kehendaki. Ya siapa yang dikehendaki oleh Allah adalah mungkin juga orang yang tidak beriman mungkin juga orang maksiat biar dia juga ingat kepada Allah. Tapi bagi orang mu'min ini akan menjadi rahmat. Kapan menjadi rahmat bagi orang mu'min? Walaisa min rajulin ya ko'opta'un fayam kusufi bayitihi. Kalau ada suatu daerah disitu ada orang mu'min lalu ia ada pada saat itu wabah. Covid-19 lah kalau sekarang. lalu dia tinggal di rumah disebutkan fayam kusufi bayitihi. Di rumahnya. Jadi kalau kita tidak sholat di masjid tadi itu Pak berarti kita tidak melaksanakan sunnah. Hukum sunnahnya. Beda tadi saya ingin menyebutkan Pak Mahfud itu karena dia menyebut sunnah. Ketika menyebut sunnah itu multi interpretatif. Bisa sunnah ilmu hadis. Aku alun nabi wa af'aluhu wa takriratuhu. Itu adalah menurut ilmu hadis. Tapi ketika mengatakan hukum sunnah pasti fikih. Ketika menyebut sunnah saja maka tak salah kalau ada orang salah interpretasi. Oleh karena itu perlu disampaikan hukum sunnah maka pasti disitu fikih. Yucabu ala fa'ili wala yu'aqabu ala tarqi. Dapat pahala kalau dia dikerjakan, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini memerintahkan nabi untuk Maka meninggalkan sunnahnya, hukum sunnahnya solat terawih di masjid tadi. Memang pada masa Omar bin Khattab itu menjadi rutin berjamaah sampai 30 hari, sampai rebaran masuk saya atau 29 hari. Nah, pindah kemana sunnahnya melaksanakan di rumah. Karena apa? Karena ada wabah. Jadi meninggalkan dari satu sunnah kepada sunnah yang lain. Kenapa dar'ul mafasid? Ya, maqaddamun ala jalbil masoleh. Saya ingin lebih perjelas, mafasidnya itu adalah tertolarnya dari virus ini kepada orang itu mafasid. Karena tadi tak terdeteksi, kalau ada pengukur suhu itu belum menjadi, mungkin nanti BNPB menyampaikan, belum bisa memastikan kalau orang terkena atau tidak, dia hanya mendeteksi tentang imunitas seseorang. Nah, belum tahu maka kita dar'ul mafasid dari tertolarnya ini didahulukan daripada kita mendapat sunnah pahalanya yang tadi katanya berjamaah di masjid, bisab in wa inshrina. Dar'ajah itu dengan 27 derajat. Di rumah pun bisa berjamaah, Pak. Tidak berarti kalau tidak di masjid tidak 27, di rumah dengan keluarga pun 27. Karena berjamaah 27 itu tidak hanya di masjid. Oleh karena itu, ulama yang menfatwakan untuk kita solat di rumah, masa seperti Al-Azhar, seperti di Maroko, seperti Arab Saudi, orang yang hidupnya di masjid, mau musuhin masjid. Tidak juga. Nah, kita tinggal di masjid. Dia sabar, tidak mengeluk, berupaya untuk menghindari dari penyakit. Muhtasiban mengharap, mengharap dari Allah SWT. Ingat, Ya'lamu anna hu layu suibuh ilama katu. Ada keyakinan pada takdir Allah. Saat yang bersamaan dia yakin takdir Allah, tidak akan mungkin saya kena COVID, kalau Allah tidak catat di lohmahfud. Tapi saatnya bersamaan Rasulullah mengatakan, kamu jangan keluar, biar kamu tidak tertolar. La adwa wa la tiarota itu dalam hadis, tidak ada banyak yang menular, artinya tidak berjalan sendiri, tanpa interaksi, tanpa izin dari Allah. Biar kita tahu tidak dibenturkan, wah, kenapa kita takut sama makhluk Allah, kalau tadi analoginya, yang punyakan Allah, Pak. Ini kan hanya milik Allah. Kita tanya aja kepada yang punya. Allah sudah bikin hukum kausalitas, hukum sebab akibat, di mana pada saat interaksi antara kita dengan orang lain, ketika mendekat akan menular. Maka pada saat itu, kita lari dari takdir Allah, kepada takdir yang lain. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, juga Ustaz Somad, ketika terjadi wabah di Syam, di Damascus, lalu dia pergi balik, Sidina Umar oleh Abu Obaid bin Al-Jara, sebagai gubernur pada saat itu di Syam, mengatakan apakah Umar itu takut dengan takdir Allah. Ini kan juga sudah takdir Allah. Katanya Sidina Umar, Anda sahabat senior. Sebenarnya tidak, agak sungkan untuk menjawabnya. Tapi sekarang coba, kalau kami mengembala unta di rumput yang kering, apakah bisa gemuk? Tidak mungkin, bisa gemuk, karena makanannya tidak bergizi. Saya pindahkan ke rumput yang hijau. Bukankah itu kita pindahkan dari takdir Allah, kepada takdir yang lain? Jadi sebenarnya kita harus berusaha, tidak boleh fatalisme seperti itu. Antara Jabariya dan Kodariya dalam Matheb Al-Sunna wal Jamaah, itu harus komprehensif antara keduanya. Oleh karena itu, yang perlu juga diluruskan berangkali, kita ini di masyarakat, fatwa Majelis Ulama Indonesia itu memang ada tiga kategori. Saya berharap BNPB di sini membuka yang sebuka-bukanya. Pertama adalah, bagi orang yang terkena COVID-19, maka dia tidak wajib Jumatan bahkan haram. Artinya kalau melaksanakan dia berdosa, karena ia akan menularkan pada orang lain. Satu titik. Yang kedua, di daerah yang rawan, tinggi, anggaplah PSBB, kalau kita bahas sekarang, karena itu kepada yang berwenang, berwenang adalah orang yang ahli, adalah medis, maka boleh tidak Jumatan. MUI tidak pernah melarang Jumatan. Boleh tidak Jumatan. Diterjemahkan oleh pemerintah, menjadi dilarang, karena secara agama punya dasar. Tapi MUI tidak pernah melarang Jumatan. Yang ketiga, kalau di daerah yang masih hijau, maka wajib Jumatan. Sekarang, apakah seluruh Indonesia ini sudah merah semua? Apakah hanya sebagian saja yang merah, sebagian yang hijau? Ini harus dipertegas di sini. Karena nanti kalau tidak tegas antara hijau dan merah, orang mungkin menganggap seluruh Indonesia kena. Oke, berikan itu. Kalau itu diberikan, majelis ulama mendukung sepenuhnya. Dan kami termasuk juga yang menganjurkan kepada semuanya, dalam fatwa itu, agar kita tidak selat Jumat, karena pemerintah sudah melarangnya. Meskipun kami dalam fatwa hanya membolehkan, tapi masalah amma, pemerintah sudah melarangnya, kami juga mendukungnya. Akan tetapi, biar kita tidak salah persepsi, kami tidak pernah memerintah atau melarang orang adhan. Tak pernah kami melarang orang masuk masjid. Karena adhan tetap perlu ada. Pemberian tau imsak juga perlu ada. Bahkan mungkin tarhim perlu ada. Yang penting kita tetap melakukan physical distancing. Melakukan social distancing. Artinya apa? Masjid tetap berjalan, tapi tanpa masyarakat yang masuk. Dan bisa digaidan sebagaimana masjid-masjid yang ada, dilakukan dari masjid itu, saya lakukan, saya sebut saja, malam ini saya di Masjid Sunda Kelapa, ceramah di situ, orang mendengarkan di rumahnya masing-masing. Jadi di masjid tetap melakukan physical distancing, sama halnya dengan malam ini kita di ILC, beberapa orang tanpa harus bercampur, tetapi kita menggaidan ibadah umat itu. Ini sekarang ada kesalahpahaman, umat ketika dibuka dikit masjidnya, itu orang pada serayu, dianggap kita ini sudah boleh kumpul-kumpul. Bahkan yang lucu adalah, orang datang semua pada saat Jumatan, tapi tidak solat Jumat, akhirnya solat duhur. Jadi dianggap yang dilarang adalah Jumatannya. Ini jadi ada masyarakat yang terlalu giroh, tidak bisa membatasi hal ini, akhirnya dia serayu masuk ke dalam, tapi ada juga sampai keterlaluan, masjid di segel tidak boleh masuk. Padahal kita butuh adhan, butuh pemberian waktu, juga perlu memberi pengumuman pada masyarakat. Ini agak kencang Bang Garni ngomongnya, karena memang agak semangat di Bang Garni. Nah, maksud saya, dalam hal ini saya ingin meluruskan tentang fatwa MUI, bahwa MUI mendukung untuk pemerintah melarang itu, tetapi dari fatwa tidak pernah melarang, tapi secara hukum syarikat diperbolehkan. Nah, berkenaan dengan mudik sama, ketika kita diminta, coba MUI mengeluarkan fatwa. Kami sampaikan, itu bukan ranah kami, di dalam hukum mengharamkan orang pulang ke kampung. Tetapi dari fatwa nomor 14 tahun 2020, di Masyarakat Ulama, pemerintah sebagai pemberi public policy, dia yang bisa menetapkan, mana yang masalah, mana yang mafsada. Ketika itu seperti tadi, ulasan tadi, masalahnya banyak, bahwa nanti orang yang dari Jakarta, atau dari yang tepat PSDB, akan melarang ke kampung, datang dari kampung, dia melarang kembali kepada orang yang sudah sembuh di Jakarta, maka di situ adalah mafsada. Nah, makanya tadi, kalau disampaikan oleh Pak Mahfud, saya ingin meluruskan kembali, mafsadahnya itu adalah menularkan itu. Masalahnya adalah silaturrahim, hukum sunnahnya silaturrahim, hukum sunnahnya juga solat tarawih, dan tarawih di rumah tidak menghilangkan sunnah. Dia tetap melakukan sunnah, bahkan bisa lebih intensif kita dengan keluarga, bisa membina dengan keluarga. Tapi memang, pemerintah, tentunya seperti tadi, keluhan-keluhan persoalan ekonomi, perlu diatasi. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 di MUI, itu merasakan betul, saya mendapat telpon, saya mendapat keluhan, teman-teman yang jadi imam rawatib. Sekarang tak bisa lagi jadi imam rawatib. Teman-teman yang jadi guru honorer. Teman-teman yang jadi guru ngaji privat. Memang pendapatan yang mereka bisa dikatakan, sekarang ini kalau tidak nol berangkali, ya hanya sedikit saja. Itu pun karena ada sebagian masjid, yang model tadi Ustaz Atas Somad, memberikan bantuan, meskipun dia tidak mengisi, tetap diberikan kepada masyarakat. Nah, inilah juga secara material, Satgas COVID-19 itu menghimpun, ya dana dari para donator, donator dan dermawan, untuk kami salurkan kepada guru-guru ngaji ini, kita salurkan kepada guru-guru, atau Ustaz-Ustaz, yang memang terkena dampak ini. Kenapa tidak kepada yang lainnya? Nanti insya Allah, setelah Ustaz selesai, baru yang lainnya. Karena yang lainnya sudah banyak di cover oleh, dari Satgas yang lain, atau dari perkumpulan-perkumpulan yang lain, untuk membantu mereka. Masih ada waktu Bang, karena ini? Saya kira, sudah cukup. Oke, ya. Baik, kita rehat dulu, Pemirsa. Terima kasih.